Pada waktu itu, saya minta kepada beliau, Kihamit, tolong Kiai, saya mohon doa, Pak Kiai, apa doa yang terbaik, Kiai Hamit, untuk saya? Dan berikanlah kepada saya, Wirit, Pak Kiai, Wirit apa yang terbaik? Apa jawab beliau kepada saya? Wiritnya, Ustadz, sudah bagus. Kalau ada undangan, jangan ditolak. Dan ini pesan beliau, jangan milih-milih undangan. Itu yang saya pegang. Sehingga di Jakarta, saya disebut Kiai kaku. Di undang menteri, kadang-kadang saya tidak datang. Di undang gubernur, saya tidak datang. Karena ada undangan di RT. Di musolah kecil yang sudah bulanan, mengundang saya. Tidak tega, saya hari hanya, saya menggagalkan itu. Saya punya pendirian dari Kihamit, jangan mengecewakan orang. Jadi kalau ada undangan, sudah ditulis, jangan sampai dibatalkan. Jangan milih-milih undangan. Satu ketika saya diundang orang besar, tidak saya sebutkan. Untuk meresmikan satu pabrik, dengan 17 Agustus, saya kasihkan sama ajudannya ini. Tolong, ini agenda saya. Kalau kosong, saya datang. Oh, ada pakai isi, tapi di musolah di Cirebon. Apa tidak bisa dibatalkan? Saya jawab. Seandainya Anda jadi pengurus musolah ini, sudah ngundang saya setengah tahun, sudah saya tentukan waktunya. Ketika waktunya ditentukan, saya batalkan ketahuan saya pidato di tempat lain. Bagaimana perasaan saudara? Ukur sama perasaannya. Ini ajaran yang diberikan Kihamit kepada saya. Sehingga saya kaku. Bukan kaku apa. Di undang menteri pun, saya tolak. Undang gubernur, tolak. Kena pesan Kihamit, jangan milih-milih undangan. Ini senjata yang saya pakai. Kemudian saya minta lagi sama Kihamit. Kihamit, saya ini masih, ilmu masih jauh, Kihamit. Mohon doanya, Kihamit. Dan juga saya banyak membangun, Kihamit. Perlu dana, perlu bantuan. Subhanallah. Jawabannya menyejukkan sama saya. Sudahlah Ustaz Sukron. Le'wiswayahi ilmuni tugipi ambak. Ini kayak wirid bagi saya ini. Kalau dana gimana, Kihamit? Dana pun bangun, yang berani. Tidak usah menggantungkan pada manusia. Gantungkan saja kepada Allah. Le'wiswayahi. Tukipi ambak. Saya jadikan wirid. Walaupun saya tidak pegang duit, bangun. Letakkan botu pertama. Dengan baca fatihah kepada Al-Marhum Kihamit. Pokoknya sampian jawab. Le'wiswayahi tukipi ambak. Le'wiswayahi tukipi ambak. Le'wiswayahi tukipi ambak. Jadi wirid bagi saya ini. Sering saya pilih jatuh di mana-mana. Le'wiswayahi tukipi ambak. Bukan bahasa Arab lagi. Wiridnya bahasa cowok. Padahal saya bukan orang Jawa. Tapi sejadian wirid. Bangun. Alhamdulillah. Berkah. Dorongan Al-Marhum. Saya berani membangun. Berangkali. Alhamdulillah. Pondok pesantin saya di tengah-tengah kota. Di kota Jakarta. Kalau tidak kena keberkan ulama dan para habaib. Tidak mungkin syukuran makmun. Akan mendepati tanah 3 hektare setengah di ibu kota. Siapa yang punya tanah 3 hektare setengah di ibu kota? Tolong cari kan. Tidak ada. Pondok pesantin di Romani 3,5 hektare di Jakarta Selatan. Kalau tidak berkanya para ulama. Tidak berkanya para habaib. Ini yang saya mantap. Jadi setiap saya membangun. Tidak saya mikirkan duit. Urusan belakang. Beli batu satu truk. Beli basir. Beli semin. Letakkan batu pertama. Pokoknya saya yakin. Lek wis wahayai. Lek wis wahayai. Insya Allah Al-Marhum mendengar perkataan saya ini. Ini saya pegang. Hanya pegang Lek wis wahayai. Lekana kiawit bilang. Ustaz. Dikirnya sudah bagus. Dikir apa? Kiai. Lek bonten undangan. Jangan ditolak. Jangan milih-milih undangan. Lek bonten undangan. Sampian ngawas dari kalian santri-santrinya. Itu saya pegang teguh. Perkataan kehamit itu yang membangkitkan saya. Tidak takut saya. Sampai sekarang. Berang tadi kalau datang ke Jakarta. Sedang membangun saya gedong. Panjangnya 72 meter. Lebarnya 35 meter tanpa tiang. Kok berani? Lek wis wahayai itu. Kepi amak. Apa lagi? Kalau nanti giliran pasang keramik, datang keramik. Giliran pasang kap di atas, datang kap. Belum pernah terlambat. Ini keyakinan saya. Kawasul saya ini. Dengan fatihah kepada almarhum. Terus saya semangat. Lek wis wahayai itu. Gipi amak. Ini saudara-saudara. Alhamdulillah. Saya belum pernah datang ke Pasuruan. Dalam keadaan kehamit sakit bagaimanapun saya. Saya masih dipanggil. Beliau di tempat tidurnya. Saya di bawah. Saya sering minta nasihat kepada beliau. Dan itu yang saya pegang. Maka sampai sekarang saya diundang di RT pun. Musola di bawah jembatan pun. Saya datangi. Karena pesan kehamit. Jangan didatangi keumbaran gubernur didatangi. Undangan menteri didatangi. Undangan musola di tepi sungai dicoret. Ini keyakinan kurang ajar ini sebenarnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.